Pemirsa untuk menguatkan kemitraan Politeknik Negeri Bali dengan media. Politeknik Negeri Bali menggelar kegiatan media gathering dengan mengundang sejumlah awak media. Ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang intensif antara PNB dan awak media, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bertempat di salah satu restoran kawasan Sanurden Pasar, Politeknik Negeri Bali menggelar acara media gathering sebagai upaya penguatan kemitraan Politeknik Negeri Bali dengan media menuju PNB yang tangguh. Acara dihadiri langsung puluhan awak media dari televisi, radio, koran, dan media online ini juga sebagai bagian dari upaya menjalin komunikasi yang intensif sehingga media dengan PNB dapat bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Direktur Politeknik Negeri Bali, Inyoman Abdi, dalam sambutannya mengatakan tahun depan PNB akan mulai menguatkan internasionalisasi di mana di tahun 2022 sudah ada mahasiswa asing datang menimba ilmu di Bali. Hal ini sebagai kontribusi Politeknik Negeri Bali untuk devisa negara dari sektor pendidikan. Untuk itu peran media yang memiliki jaringan luas sangat dibutuhkan untuk memwujudkan hal ini. Manakala kita ingin diberikan pengakuan maka kita harus berkinerja, maka kinerja ini harus dipromosikan. Nah promosi ini, publikasi ini, sosialisasi ini melalui media. Maka kami memandang semua media yang ada di Provinsi Bali ini, nasional ataupun lokal, sangat penting untuk kita saja berkolaborasi. Karena kekuatan media ini luar biasa, jangkauannya. Jangkauannya ini tidak hanya beratus-ratus kilometer, tapi beribu-ribu bahkan tidak teringat. Saat ini ada 441 dunia usaha dan dunia industri yang telah menjalin kerjasama dengan PNB. Harapannya ke depan kerjasama PNB dengan media dapat terjalin kuat, dengan komunikasi dapat dilakukan secara intensif. Dari Denpasar, Dewa Parti Keainews, melaporkan.